Negara Chu Hitam Kaisar Negeri Black Chu membawa Hawking ke dalam istana kekaisaran. Di halaman itu, lelaki tua yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mengira bahwa Kaisar Negeri Black Chu telah mengundang kultifator itu kembali. Setelah diberitahu oleh Kasimnya, dia segera berpakaian dan keluar untuk menyambut mereka. Pada saat ini, dia tidak tampak setua ketika Kaisar Negeri Black Chu melihatnya. Dia benar-benar berpura-pura, berpura-pura bahwa waktunya akan segera berakhir, Kaisar Negeri Black Chu sangat marah, dan matanya memancarkan permusuhan. Yang lebih tua dari desa Huangshi, orang tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Hawking. Hawking! Hawking berkata dengan ringan. Oh, Senior Haw! kata orang tua itu. Dia mengatakan kepadaku bahwa kamu sedang mengembangkan teknik iblis dan kamu memakan darah manusia. Hawking melirik Kaisar Negeri Black Chu dan tersenyum. Orang tua itu tertegun. Ini adalah rahasia terbesar negara Black Chu. Selama dia tidak memberitahu Kaisar, rahasia ini tidak akan diketahui. Namun jika kultifator lain mengetahui hal itu, mereka pasti akan diperlakukan sebagai orang jahat dan akan dibunuh. Memikirkan hal ini, pikirannya bergetar dan tanpa sadar dia menatap Kaisar Negeri Black Chu. Ayah, aku benar-benar tidak tahan dengan apa yang telah ayah lakukan selama ini. Kaisar Negeri Black Chu menggelengkan kepalanya pelan. Banyak orang tak berdosa tewas di tanganmu. Banyak keluarga di Negeri Black Chu telah hancur. Jika ini terus berlanjut, fondasi Negeri Black Chu akan terguncang. Ayah, lebih baik bertobat. Orang tua itu telah berkuasa selama bertahun-tahun, maka ia segera mengerti mengapa putranya mengkhianatinya. Senyum getir muncul di wajahnya. Kau benar-benar telah mempelajari beberapa ajaranku, tetapi kau telah menggunakannya di tempat yang salah. Ini adalah fondasi sejati negara Black Chu kita. Kau takut aku akan memperoleh teknik kultifasi, memperpanjang umurku, dan terus duduk di atas tahta sementara kau kehilangan kekuatan mengerikanmu. Kamu salah. Kalau aku benar-benar bisa berkultifasi seperti kultifator biasa, aku tidak akan duduk di singgah sana meskipun kamu memberikannya kepadaku. Ayah, aku tidak pernah serakah akan kekuasaan. Ekspresi Kaisar Negeri Chu hitam sedikit berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya. Senior, aku memang memakan darah manusia, tetapi itu karena teknik kultifasiku. Aku tidak punya pilihan lain. Karena anakku tidak menyukai apa yang kulakukan, itu membuktikan bahwa dia bisa menjadi Kaisar yang baik hati. Senior, tolong ambil tindakan dan singkirkan malapetaka ini. Berikan penjelasan kepada orang-orang yang tidak bersalah itu dan biarkan keluarga Kerajaan Negeri Black Chu sepenuhnya memutus hutang jahat ini. Lelaki tua itu berbicara perlahan. Tidak ada rasa takut akan kematian di wajahnya. Kaisar Black Chu sedikit terkejut. Dalam benaknya, ia memikirkan berapa banyak cara yang akan dilakukan ayahnya untuk menghadapi hal ini, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya bahkan tidak akan mau melawan dan langsung mencari kematian yang cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Ayah dan anak kalian benar-benar punya banyak drama. Kalian mengkhianati ayah kalian demi kebenaran. Kalian bukan orang baik. Kau jelas-jelas takut mati, tetapi kau sama sekali tidak tampak takut. Kau ingin aku berpikir bahwa kau benar-benar bertobat, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Hawking tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan sebuah tamparan dari belakang, dia membunuh lelaki tua di depannya. Kemudian, dia membunuh Kaisar Black Chu dengan tamparan lainnya. Sebelum Kaisar Black Chu meninggal, dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menyerangnya. Para Kasim di sekitarnya pada dasarnya adalah pengawal naga. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Kau juga sudah memakan banyak darah dan daging. Ayo kita pergi bersama. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah Kaisar yang sudah pensiun, dan yang satunya adalah Kaisar saat ini. Tidak baik pergi sendirian. Hawking tersenyum. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan istana kekaisaran bangsa Black Chu. Setelah beberapa jam kemudian, berita kematian Kaisar dan Kaisar yang sudah pensiun, serta kematian semua Kasim di sekitar mereka, langsung menyebar. Beberapa orang ingin memblokir berita, tetapi bagaimana mereka bisa memblokirnya. Mata-mata ada di mana-mana di istana. Tak lama kemudian, semua pejabat sipil dan militer bergegas dari rumah mereka ke istana kekaisaran. Seorang wanita anggun dan mewah sedang duduk di singgah sana naga asli. Dia adalah Permaisuri bangsa Black Chu saat ini. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah? Memasuki istana pada saat seperti ini melanggar peraturan. Sang Permaisuri memandang para pejabat sipil dan militer di bawah panggung dan berkata dengan ringan. Suaranya sangat tenang, tetapi beberapa orang masih menemukan jejak petunjuk dalam jejak ketenangan ini. Dia sangat bingung dan takut. Permaisuri, ku dengar bahwa Kaisar dan Kaisar yang sudah pensiun, dia, seorang pejabat tua berkata perlahan. Apa yang kamu dengar? Bagaimana kamu bisa mendengar tentang hal-hal di istana? Sang Permaisuri menatap pejabat tua itu dan suaranya menjadi sangat tegas. Pejabat tua itu tergagap lama sekali, tetapi akhirnya menundukkan kepala dan menutup mulutnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka saling memandang dan bertukar pandang. Ekspresi mereka sangat serius. Pada saat ini, seorang Kasim tiba-tiba mengumumkan dari luar, Tuan Prefektur Rencana Surgawi telah tiba. Prefektur Rencana Surgawi. Semua pejabat sipil dan militer mengalami sedikit perubahan ekspresi. Sang Permaisuri menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, dan postur duduknya tampak sedikit rileks. Semua orang tahu bahwa bangsa Black Chu memiliki sekte tersembunyi dan sekte terlihat. Sekte tersembunyi melindungi Kaisar secara rahasia, sedangkan sekte terlihat mengendalikan banyak koneksi di bangsa Black Chu dan memiliki kekuatan besar. Tuan Prefektur-Prefektur Rencana Surgawi adalah master sekte dari sekte tersembunyi. Semua orang melihat keluar aula dan melihat seorang pria parubaya memegang tangan seorang gadis berusia lima tahun saat mereka perlahan berjalan memasuki aula. Semua orang ada di sini. Tuan Prefektur-Prefektur Rencana Surgawi melirik semua orang dan tersenyum tipis. Kemudian dia menangkupkan tinjunya ke arah Permaisuri dan berkata, orang biasa ini memberi penghormatan kepada Permaisuri. Karena kamu seorang rakyat jelata, mengapa kamu tidak berlutut? Keberadaan yang tampak umum dikatakan dengan acuh-ta'acuh. Tuan Prefektur Rencana Surgawi tidak berlutut di hadapan Kaisar. Sang Permaisuri mendengus dan menatap Sang Jendral. Jendral Oks, apakah Anda mempertanyakan aturan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita? Subjek ini tidak berani. Ekspresi Jendral Oks sedikit berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak berbicara lagi. Karena Tuan Prefektur dari Prefektur Rencana Surgawi ada di sini, aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Yang Mulia dan Tuan Kekaisaran Agung memang dibunuh oleh seorang kultifator. Saat Sang Ratu berbicara, tatapannya menyapu wajah semua pejabat sipil dan militer. Dia melihat keterkejutan, kemarahan, ketidakpercayaan, dan wajah tanpa ekspresi. Di negara Black Chu, ada banyak orang dengan cara yang tidak dapat kalian bayangkan. Kalian semua, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam demi Yang Mulia dan Tuan Besar Kekaisaran. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, negara Black Chu akan hancur. Kata Tuan Prefektur-Prefektur Rencana Surgawi dengan acuh tak acuh. Seseorang telah merasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa Tuan Prefektur dan Permaisuri Prefektur Rencana Surgawi begitu tenang? Pembudidaya apa? Apa yang kamu bicarakan? Yang Mulia benar-benar dibunuh oleh seorang pembunuh. Ini adalah Istana Kekaisaran. Jenis pembunuh apa yang bisa membunuh Yang Mulia dan Raja Kekaisaran Agung di Istana Kekaisaran? Seorang pejabat tua berkata dengan marah. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, tapi aku bermaksud memberitahumu di masa mendatang. Penguasa Prefektur Rencana Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Jika bangsa Black Chu tidak ingin dihancurkan, mereka perlu segera memilih pemimpin. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke desa Huangshi dan mengundang Kaisar Han kembali untuk naik tahta. Apakah ada yang keberatan? Kaisar Han. Tidak, bagaimana kau bisa membiarkan seorang pengkhianat naik tahta? Apa yang kau coba lakukan? Kata Jendral Oks dengan marah. Namun, kilatan dingin melintas di saat berikutnya. Kepala Jendral Oks jatuh dari lehernya dan jatuh ke tanah. Penyerangnya adalah gadis muda di samping Tuan Prefektur-Prefektur Rencana Surgawi. Ola itu langsung menjadi sunyi senyap. Sekarang, apakah ada yang keberatan? Kata Tuan Prefektur-Prefektur Rencana Surgawi dengan acuh tak acuh. 4412 Kamu, kamu berani membunuh Jendral Niu di Istana Kekaisaran. Seorang pejabat tua berkata dengan marah setelah pulih dari keterkejutannya. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang menghentikanku untuk meneruskan negara Black Chu akan mati. Penguasa Istana Rencana Surgawi menatap pejabat tua itu dan bertanya, Cendikiawan Li, apakah kau akan menghentikanku juga? Apakah masih ada hukumnya? Pejabat tua itu berkata dengan marah dan menatap Permaisuri. Permaisuri, penguasa Istana Rencana Surgawi mengkhianati Bang Sacu Hitam. Permaisuri, tolong berikan perintah untuk mengeksekusi mereka berdua di sini. Cendikiawan Li, membiarkan Rajahan kembali ke tahta adalah solusi terbaik saat ini. Kata Permaisuri dengan jelas. Semua pejabat tercengang. Permaisuri sebenarnya berpihak pada Rajahan. Kekacauan, Istana Kekaisaran sedang kacau. Pejabat tua ini hanya bisa menebus dosanya dengan kematian. Aku tidak sanggup melihat kekacauan di Istana Kekaisaran dan dunia. Saat pejabat tua itu selesai berbicara, dia menghantam pilar naga melingkar di aula. Dengan suara keras, darah mengalir ke seluruh tanah. Namun, itu tidak cukup untuk membunuh siapapun. Mata Sang Ratu berkilat mengejek saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bahwa Cendikiawan Li kembali untuk mengobati lukanya. Iya. Seketika seseorang maju dan menyeret Cendikiawan Li seperti ikan mati. Sekarang, semua orang benar-benar bingung. Namun, mereka tidak dapat mengerti mengapa Permaisuri memilih untuk berdiri di pihak Rajahan. Desa Huangshi. Penguasa Istana Rencana Surgawi memegang tangan gadis kecil itu dan berjalan perlahan ke desa. Ketika tentara nagahan di sekitarnya melihat mereka, mereka semua menunjukkan sedikit kewaspadaan. Penguasa Rumah Rencana Surgawi. Dia masih berani datang ke sini. Lin Xiangqiu menerima laporan dari bawahannya dan segera keluar untuk melihat. Ketika dia melihat penguasa Istana Rencana Surgawi, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Itulah Tuan Sekte-Sekte Tersembunyi, Antek Kaisar. Namun, dia segera tenang. Berkat orang di gunung itu, situasi saat ini antara mereka dan Kaisar tidak lagi tidak harmonis seperti sebelumnya. Mungkinkah penguasa Istana Rencana Surgawi datang ke sini untuk menenangkan Permaisuri? Lin Xiangqiu berpikir sambil mencari Chen Suo dan melaporkan masalah ini. Ketika Chen Suo mengetahui bahwa penguasa Istana Rencana Surgawi ada di sini, dia tiba-tiba tertawa panjang beberapa kali. Permaisuri, Tuan Sekte Tersembunyi ini datang dengan niat jahat. Lin Xiangqiu berkata dengan lembut. Aku pernah membuat perjanjian dengan Patriark Sekte Tersembunyi. Selama ada bahaya, dia tidak akan datang dan menemuiku. Sekarang dia ada di sini, berarti tidak ada seorang pun di ibu kota yang bisa mengancamku. Chen Suo tersenyum. Semua orang tercengang. Melihat Chen Suo berjalan keluar, mereka hanya bisa segera mengikutinya. Ketika Master Istana Rencana Surgawi melihat Chen Suo, senyum tipis muncul di wajahnya. Raja Han. Fu Dong Liu. Hahaha. Keduanya saling memandang dan tertawa. Ketika Lin Xiangqiu dan yang lainnya melihat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresi mereka menjadi agak aneh. Jadi Patriark Sekte-Sekte Tersembunyi selalu menjadi bawahan Raja Han. Raja Han, telah terjadi perubahan besar di istana. Aku di sini untuk membawamu kembali naik tahta. Tuan Rumah Rencana Surgawi tersenyum tipis. Mengapa ada perubahan seperti itu? Chen Suo penasaran. Keponakannya baru saja kembali ke ibu kota bersama para petani, jadi mengapa hal seperti itu terjadi? Jika bukan karena kematian keponakannya, Master Istana Rencana Surgawi tidak akan datang ke desa Huangshi. Master Istana Rencana Surgawi perlahan menceritakan apa yang terjadi di istana, dan Chen Suo tercengang. Kultifator yang pergi ke ibu kota negara Hei Chu bersama keponakannya benar-benar membunuh keponakannya dan kakak laki-lakinya. Raja Han, jangan buang-buang waktu lagi. Kembalilah ke ibu kota bersamaku sekarang. Kata Master Istana Rencana Surgawi. Tunggu sebentar, aku harus pergi ke Kuil Kintang untuk menanyakan hal ini. Chen Suo berkata dengan cepat. Kuil Kintang. Mata Master Istana Rencana Surgawi berkedip-kedip. Jarang sekali kau datang, aku akan membawamu ke sana juga. Kata Chen Suo. Baiklah. Master Istana Rencana Surgawi melirik gadis kecil di sampingnya dan tampak teringat sesuatu lalu menganggup pelan. Kuil Kintang. Chen Ling saat ini sedang berkultifasi di sini, jadi ketika dia melihat Chen Suo, Nyonya Li secara khusus keluar untuk menyambutnya. Wah, cantik sekali wanita itu. Tatapan mata Nyonya Li tertuju pada gadis kecil di samping Master Istana Rencana Surgawi dan tak dapat menahan diri untuk memuji, dia kira-kira seusia dengan putriku. Dia tersenyum dan bertanya pada Chen Suo, Raja Han, siapakah mereka berdua? Nyonya Li, ini adalah teman lama saya dari ibu kota. Mereka ingin memberi penghormatan kepada Tuan Istana. Chen Suo berkata dengan cepat. Zhang Tong dan Paman Bai berdiri di pintu. Mereka saat ini bertugas menjaga pintu dan diam-diam memperhatikan percakapan antara Chen Suo dan Nyonya Li. Namun, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat melihat gadis kecil di samping Master Istana Rencana Surgawi. Kini setelah mereka berhadapan dengan seorang pemuda dan pemudi seusia ini, orang pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah kepala Istana Kuil Kintang. Anda ingin bertemu dengan Tuan Rumah? Tuan Istana belum kembali. Apa urusan mendesak yang sedang dihadapi Raja Han? Nyonya Li tersenyum tipis dan berkata, jika itu sesuatu yang sepele, saya bisa mengurusnya sendiri atau membiarkan para kultifator sekte surga mendalam menanganinya. Chen Suo tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi di ibu kota. Setelah mendengarkan, Nyonya Li tersenyum. Saya tidak mengerti hal-hal ini, tetapi karena hal itu telah terjadi, bangsa Hei Chu membutuhkan seseorang untuk menjaga benteng pertahanan. Jika tidak, bukankah dunia akan kacau balau? Raja Han, silakan. Aku akan memberitahu Chen Ling. Ketika Tuan Istana kembali, aku akan melaporkan kepadanya tentang apa yang terjadi hari ini. 4.413 Di bawah bimbingan Zhou Jiu, Ningqi telah melakukan perjalanan ke daerah yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai konsensus dengan banyak kekuatan. Selanjutnya, dia hanya perlu meluangkan waktu setiap tahun untuk menemukan Fang Leng Ming dan yang lainnya dengan bantuan kekuatan ini. Setelah mengirim Zhou Jiu kembali ke Pulau Sungai Batu, Ningqi memilih tempat yang tidak berpenghuni dan menghabiskan semua kiroh yang telah dikumpulkannya selama periode ini. Pengasingan ini telah memakan waktu hampir setengah tahun. Kultifasinya telah maju dari alam jiwa baru lahir yang disempurnakan ke alam pembentukan jiwa, kemudian dari alam pembentukan jiwa ke alam integrasi Tao, dan akhirnya ke alam integrasi Tao yang disempurnakan sebelum kirohnya habis. Dalam keadaan di mana dia tidak menggunakan pecahan alam Yin, tingkat kultifasinya sudah dapat dianggap paling atas di alam Yang. Selain dari kelompok dewa sempurna, sulit baginya untuk bertemu lawan dengan kultifasinya. Kurang dari tujuh tahun sejak dia bereinkarnasi ke alam Yang. Spirit Qi yang dibutuhkan untuk mencapai alam integrasi Tao dan menjadi dewa sempurna mungkin lebih besar. Namun, dengan kultifasiku saat ini, aku dapat sepenuhnya menemukan alasan mengapa alam Yin Agung sepenuhnya tertutup. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan sistem. Ia yakin bahwa apa yang terjadi padanya pada dasarnya bukanlah suatu kebetulan. Jika ia ingin tahu apa yang terjadi di alam Yang yang membuatnya bereinkarnasi ke alam Yang, ia harus terlebih dahulu menemukan jejak Zhiyun. Zhiyun adalah seorang kultifator di alam Yang belum benar-benar bereinkarnasi ke alam Yang. Kultifasinya di alam Yang pasti luar biasa. Jika aku berperang untuk menemukannya, aku seharusnya bisa menarik beberapa orang yang terkait dengan masalah ini. Memikirkan hal ini, tubuh Ningqi bergetar, dan penampilan mudanya tiba-tiba berubah. Akhirnya, ia berubah menjadi penampilan yang dimilikinya di alam Yin Agung. Dengan pikirannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kuil Kintang. Ketika Ningqi kembali ke kuil, Hou Qing baru saja kembali dari luar. Dia memberi tahu di acara menangani masalah Hei Chu, dan Ningqi tidak memiliki banyak keberatan setelah mendengarkan. Apakah teknik kultifasi itu hancur? Ya. Hou Qing menganggup pelan. Pandangannya terus tertuju pada Ningqi. Mungkin karena merasa tatapannya aneh, Ningqi sedikit mengernyit. Apa yang kamu lihat? Mirip? Sangat mirip, Gumam Hou Qing. Mirip dengan siapa? Mata Ningqi bergerak sedikit. Tuan, Anda tampak seperti leluhur pegunungan Mokeh sekarang. Meskipun potret itu disegel dan saya tidak dapat melihatnya dengan jelas, potret itu benar-benar mirip. Kata Hou Qing. Pegunungan Mokeh. Jiang Zensian. Ningqi tanpa ekspresi melihat ke arah pegunungan Mokeh. Dulu di alam baka, dia sudah terjerat dengan pria bernama Jiang. Mungkinkah dia juga punya hubungan dengan pria bernama Jiang di alam fana? Apakah ini takdir? Kebetulan. Ningqi tiba-tiba tertawa. Dia tidak percaya pada kebetulan. Mungkin semua kebetulan ditakdirkan oleh yang tak terlihat. Hou Qing, kamu adalah seorang kultifator integrasi Dao. Kamu seharusnya memiliki banyak koneksi di dunia kultifasi, kan? Ningqi tersenyum. Tidak buruk. Hou Qing mengangguk sedikit. Kalau begitu, bantu aku menyebarkan berita bahwa aku sedang mencari seorang wanita. Namanya Ziyun. Kata Ningqi. Selagi dia berbicara, dia juga memperhatikan ekspresi Hou Qing. Ziyun. Ekspresi Hou Qing sedikit berubah, dan dia menatap Ningqi dengan tatapan yang sangat aneh. Tuan, Ziyun adalah istri Grandmaster saya, Anda. Kalau begitu, tidak salah lagi, saya adalah Grandmaster Anda. Ningqi terdiam beberapa saat. Hou Qing merasa sulit mempercayainya, tetapi kemudian dia memikirkan situasi di pecahan alam Yin, dan matanya berbinar. Iya. Dia tahu bahwa karena suatu alasan, Grandmasternya seharusnya telah menembus tahap akhir dan menjadi orang pertama di dunia yang benar-benar mencapai Dao dan menjadi abadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Grandmasternya akan menghilang tanpa jejak dalam semalam. Dia baru mengetahuinya kemudian. Ketika itu terjadi, dia bahkan belum lahir dan telah melangkah ke jalan abadi. Hou Qing menceritakan semua yang diketahuinya kepada Ningqi, lalu berkata dengan suara pelan, Grandmaster, jika Anda ingin menemukan istri Grandmaster, mengapa Anda tidak bertanya pada guru saya? Jangan tanya dulu. Aku ingin tahu bagaimana sikapnya. Sebarkan berita itu atas namamu. Ningqi berkata dengan ringan. Hou Qing berpikir sejenak dan menganggup pelan. Grandmaster, saya akan pergi ke ibu kota negara Taihao dan menyebarkan berita itu ke sana. Ini adalah tempat paling makmur di dunia fana, dan ada banyak sekali kultifator di sana. Anda duluan. Ningqi mengangguk sedikit. Hou Qing pergi. Dagozi dan Little UR mendengar bahwa Ningqi telah kembali, dan secara kebetulan datang ke halaman kecil setelah Hou Qing pergi. Mereka berdua tercengang ketika melihat penampilan Ningqi. Tuan muda, penampilan Anda sama seperti sebelumnya. Gumam UR kecil. Tidak nyaman melakukan sesuatu dengan tubuh seperti itu. Lebih baik begini. Ningqi tersenyum tipis. UR kecil berkata tanpa daya, kita tidak bisa melakukannya. Kultifasi kita tidak cukup. Jika kita ingin menjadi sama seperti sebelumnya, kita masih harus menunggu beberapa saat. Tidak apa-apa. Tahun-tahun di alam baka telah berlalu. Apa gunanya sedikit waktu di alam fana? Ningqi tersenyum tipis. Dia punya firasat. Tidak akan lama lagi sebelum dia dapat mengetahui rangkaian kejadiannya. Sayang sekali, jika ingatanku tidak pulih di alam fana, aku tidak akan bisa memahami semuanya. Ningqi mendesah pelan. Pegunungan Moke, dewa sejati jiang awalnya sedang berkultifasi, tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia segera keluar dari pengasingannya dan melihat sekeliling dengan marah. Setelah menjadi dewa sejati, dia tidak lagi memiliki perasaan ini. Ini adalah bakatnya, bakat yang memungkinkannya mendeteksi bahaya sebelum datang. Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengancamku? Raja Bangsa Taihau. Bahkan jika dia bertarung denganku, peluangnya tetap 50-50. Jiang abadi sejati terus berpikir. Tiba-tiba ia memikirkan tebakan yang tidak masuk akal. Beberapa tahun yang lalu, terjadi perubahan di alam yin agung. Banyak sekali jenius yang lahir di alam fana dalam semalam. Mungkinkah dia telah kembali? Tidak mungkin. Bahkan jika jiwanya tidak hancur di alam baka dan kembali ke alam fana, tidak mungkin baginya untuk mengancamku hanya dalam beberapa tahun. Dewa sejati Jiang bergumam pada dirinya sendiri. Suatu kali, dia berdiri teguh dan bergabung dengan beberapa dewa sejati untuk menyegel alam yin agung sepenuhnya. Kemudian, dia merobek sebagian alam yin agung dan membuka alam yin kecil untuk jiwa-jiwa di alam fana untuk bereinkarnasi. Semua ini dimaksudkan untuk menyegel seseorang sepenuhnya di alam yin agung. Sayangnya, setelah bertahun-tahun disegel, wanita itu masih memanfaatkan situasi dan membuat semua jiwa di alam yin agung bereinkarnasi ke alam fana. Mungkin jiwanya ada di tangan wanita ini. Mungkinkah dia menggunakan suatu metode untuk membantunya memulihkan ingatannya? Ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di mata Jiang Zensian. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan membuat gerakan mencengkram di udara. Energi spiritual surgawi berkumpul dan berubah menjadi beberapa burung bango putih. Jiang Zensian bergumam pada dirinya sendiri, dan burung bango putih itu segera terbang ke segala arah. Jadi bagaimana kalau kamu kembali? Dunia orang hidup bukan lagi dunia orang hidup. Aku juga seorang dewa sejati. Aku tidak takut padamu. Dewa sejati Jiang bergumam pada dirinya sendiri. 4414 Bangsa Taihau Ini adalah pusat kultivasi dunia orang hidup. Konon, semua metode kultivasi diwariskan dari negara Taihau. Pada zaman dahulu kala, dunia masih tandus. Sebagian orang memiliki ki abadi tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Mereka mengandalkan tinju mereka untuk membuka dunia. Hal ini terus berlanjut hingga seorang permaisuri wanita muncul dan mendirikan negara Taihau. Ia mengatur metode kultivasi dan membiarkan kultivasi diatur. Metode kultivasi dan teknik abadi muncul tanpa henti. Banyak elit terinspirasi dan memulai era pertama kultivasi abadi. Sejak saat itu, permaisuri wanita diberi gelar permaisuri Taihau. Bangsa Taihau juga memantapkan kedudukannya di dunia orang hidup. Di negara Taihau, ada hukum yang secara langsung membatasi Dewa Sempurna. Bahkan jika Dewa Sempurna melanggar hukum di negara Taihau, dia akan dihukum. Setelah Hawking tiba di ibu kota negara Taihau, ia mendarat di tanah. Ibu kota negara Taihau memiliki larangan terbang. Para pembudidaya tidak dapat terbang dengan bebas kecuali dalam situasi khusus. Ini Senior Haw. Rajurit di gerbang kota tersenyum saat melihat Hawking. Jelaslah bahwa Hawking sering mengunjungi negara Taihau. Hawking mengangguk sedikit dan memasuki kota. Setelah memasuki kota, Hawking tidak berjalan-jalan. Ia langsung menuju ke sebuah rumah mewah. Penjaga di pintu masuk melihat Hawking dan berkata dengan sopan, Pendeta Ho, Anda sudah kembali. Hem. Hawking mengangguk pelan. Apakah Raja Su ada di sana? Yang mulia ada di istana. Penjaga itu segera menjawab. Baiklah, aku akan pergi menemuinya sendiri. Hawking mengangguk dan memasuki rumah besar itu. Bangsa Taihau adalah negara yang kekuasaan kekaisarannya sangat tinggi. Raja Su bukan hanya keturunan langsung dari permaisuri Taihau, tetapi ia juga merupakan salah satu dari delapan pangeran bangsa Taihau. Ada empat pangeran yang bertanggung jawab atas empat wilayah perbatasan negara Taihau. Empat pangeran lainnya bertanggung jawab atas ibu kota. Ketika Hawking melihat Raja Su di halaman yang tenang, dia sedang bertemu seorang tamu. Seorang tetua dengan rambut putih berkibar duduk di hadapan Raja Su. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Keduanya menatap Hawking saat melihatnya. Sang tetua tersenyum dan berkata, Tuan Mudahau, Anda akhirnya kembali. Raja Su mencari saya untuk bermain catur saat Anda tidak ada. Bagaimana keterampilan catur saya bisa menandingi Raja Su? Hawking tersenyum dan berkata, kemampuan catur Tuan Wen Sing termasuk yang terbaik di negara Taihau. Anda terlalu sopan. Setelah memberi salam, dia datang di hadapan pangeran Su, menangkupkan tinjunya dan membungkuh salam, pangeran Su. Jangan berbasa basi, duduklah dan mengobrol. Apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik di pegunungan Moke? Sepertinya Jiang Zensian sudah lama tidak ke ibu kota. Kapan dia akan datang ke rumahku? Raja Su tersenyum. Saya tidak punya hal yang menyenangkan. Saya kembali ke ibu kota kali ini untuk meminta bantuan Anda, yang mulia. Kata Hawking. Membantu. Raja Su terkejut dan berkata sambil tersenyum aneh, Kamu adalah seorang kultifator integrasi Dao. Mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Jika Anda menonjolkan wajah Anda, semua orang harus menunjukkan wajah mereka kepada Anda. Dalam hal menemukan orang, reputasi bukanlah hal yang penting. Hawking tersenyum. Tuan Wenxing sedikit penasaran, Tuan Mudahou sedang mencari seseorang. Benar sekali, aku diminta oleh seseorang untuk mencari seorang wanita. Setelah memikirkannya, aku hanya bisa meminta bantuanmu untuk menemukan petunjuk secepatnya. Kata Hawking. Melihat Hawking benar-benar membutuhkan bantuannya, Raja Su mengangguk. Wanita mana yang kau cari? Katakan saja padaku penampilan, nama, dan usianya. Jika dia ada di negara Taihau, atau jika seseorang di negara Taihau mengenalnya, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Hanya ada satu nama, Ziyun. Kata Hawking. Ziyun. Tuan Wenxing sedikit mengernyit. Raja Su juga tercengang. Hanya satu nama. Penampilan, usia, dari mana dia berasal. Tak ada satu pun. Tidak. Hawking menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran kau menginginkan bantuanku. Ini tidak mudah. Raja Su sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia memberi isyarat sedikit. Tiba-tiba, dua sosok muncul di belakang Raja Su. Aura mereka juga berada di alam integrasi Dao, tetapi mereka hanya berada di tahap awal integrasi Dao, yang tidak sebagus Hawking. Beritahu semua orang untuk mencari wanita bernama Ziyun. Jika ada berita, datanglah langsung ke istana. Ya. Keduanya mengangguk sedikit lalu menghilang. Ayo, 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 mari kita bermain catur. Biarkan orang-orang di bawah yang mencarinya. Raja Su melambaikan tangannya. Hawking tersenyum dan duduk di kursi yang diberikan Tuan Wenxing. Pada saat ini, Tuan Wenxing tiba-tiba mengerutkan kening. Ziyun, aku hanya merasa nama ini sangat familiar. Tuan Mudahou, aku ingat nama nenek dari Grandmastermu. Mungkin namanya sama. Hawking tersenyum tenang. Tuan Wenxing tidak mempercayai kata-kata Hawking. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi serius, apakah Dewa Jiang yang sempurna memintamu untuk menemukannya? Hawking menatap Tuan Wenxing dan tidak berbicara. Setelah diingatkan oleh Tuan Wenxing, Raja Su juga memperlihatkan ekspresi penuh perhatian. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Anda pasti bercanda, Tuan Wenxing. Dia hanya orang dengan nama yang sama. Hawking tiba-tiba tersenyum. Tuan Wenxing perlahan mengerutkan kening dan menatap Raja Su. Raja Su, guru Dewa Abadi Jiang adalah yang paling dekat untuk menjadi abadi, tetapi dia menghilang tanpa alasan. Rekan kultifasinya juga menghilang tanpa jejak. Aku tahu tentang ini. Kejadiannya sudah lama sekali. Saat itu, kamu dan aku bahkan belum lahir. Raja Su menganggup pelan. Aku juga mendengarnya dari ayahku. Permaisuri wanita juga menghilang tanpa jejak saat dia hampir menjadi abadi. Raja Su, saya merasa masalah ini ada hubungannya. Kata Tuan Wenxing. Permaisuri wanita. Raja Su terkejut. Kemudian, dia mencibir dan berkata, era di mana Permaisuri tinggal bahkan lebih kuno. Bagaimana kedua hal ini bisa berhubungan? Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Mungkin. Tuan Wenxing menatap Hawking. Dia tidak melihat petunjuk apapun, jadi dia tidak lagi memikirkan masalah ini. Tak lama kemudian, berita bahwa Raja Su sedang mencari seseorang pun tersebar. Semua pasukan utama menerima berita itu dan menyampaikannya kepada bawahan mereka untuk memperhatikan pencarian tersebut. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran dan diam-diam menebak siapa wanita yang dicari Raja Su. Identitas Raja Su tidak bisa diremehkan. Hanya ada delapan Wang Ye di seluruh negara Tai Hao. Kedelapan Wang Ye ini setara dengan Dewa Sempurna di dunia luar. Kekuatan yang mereka kuasai membuat semua Dewa Sempurna takut pada mereka. Karena itu, tidak ada yang berani lengah. Tempat ini benar-benar pusat kultivasi di dunia orang hidup. Ningki berjalan di jalan utama ibu kota. Pandangannya menyapu orang-orang yang lewat dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sangat sulit untuk melihat seorang kultivator di tempat lain. Namun, ada banyak kultivator di sini. Alam pemurnian Ki adalah yang paling umum. Ada banyak juga kultivator alam pendirian fondasi. Para kultivator Golden Core dan Naschen Sol juga dapat terlihat. Hanya ada beberapa kultivator alam pembentukan jiwa. Namun, dengan menggunakan telekinesis ilahinya, dia juga dapat merasakan bahwa ada banyak ahli alam pembentukan jiwa di ibu kota. Hanya saja mereka tidak muncul di depan umum. Ningki berencana mencari tempat tinggal sementara dan menunggu berita pencarian Hawking menyebar untuk melihat reaksi berbagai kekuatan di sini. 4415 Kiroh di sini kaya. Ningki berhenti dan melihat ke sebuah gedung tinggi di kejauhan. Gedung itu disebut gedung kedatangan abadi dan memiliki kiroh yang sangat kaya. Banyak sekali kultivator yang masuk dan keluar, termasuk banyak kultivator formasi jiwa dan satu atau dua kultivator integrasi dao. Ketika Ningki tiba di gedung kedatangan abadi, seorang pelayan menyambut para kultivator dengan hangat. Sebelum Ningki melangkah masuk, seorang pelayan bermata tajam memperhatikannya. Senior, apakah kamu di sini untuk tinggal? Pelayan itu menyambutnya dengan hangat. Leontine Diok di lehernya memancarkan panas yang luar biasa. Sensasi panas yang menyengat itu memberitahunya bahwa kultivator yang sangat muda ini kemungkinan besar merupakan pembangkit tenaga listrik tahap integrasi dao. Berapa harganya? Ningki tersenyum. Dia hanya memiliki sedikit emas murni pada dirinya dan tidak ada yang lain. Ada empat jenis kamar. Mengingat statusmu, tentu saja kau harus menginap di kamar surga. Biayanya hanya dua batu roh kelas atas sehari. Batu roh. Ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Pelayan itu, yang sudah terbiasa dengan ekspresi seperti itu, segera tahu bahwa dia mungkin telah salah menilai. Tingkat kultivasi orang di depannya tinggi, tetapi kekayaannya mungkin tidak setinggi yang dia bayangkan. Mendengar itu, ekspresi pelayan itu berubah dingin. Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak, jangan halangi jalan. Kau menghalangiku menyambut tamu terhormat. Terdengar suara mendengus kasar dari belakang. Ningki menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian mewah menatapnya dengan dingin. Di sampingnya ada sekelompok pemuda dan pemudi dengan sikap yang luar biasa. Kelompok orang ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka hanya berada di alam Naschen Sol. Ah, ini Tuan Mudalin. Silakan masuk, Tuan Mudalin. Pelayan itu bergegas melewati Ningki dan menyambut pemuda berpakaian mewah itu sambil tersenyum mengjilat. Pemuda itu mendengus dan memimpin orang banyak untuk mengikuti pelayan itu ke dalam. Ketika dia melewati Ningki, dia bertanya kepada pelayan itu, ada apa dengannya? Orang tua ini pasti tidak punya uang untuk menginap di penginapan. Kata pelayan itu tanpa sadar. Mengapa dia datang ke gedung kedatangan abadi jika dia tidak punya uang? Ada banyak penginapan kecil di ibu kota. Beberapa hanya berharga batu roh kualitas rendah. Mengapa dia menghalangi jalan ke sini? Pemuda itu mengerutkan kening dan mendengus. Ningki sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan untuk meraih. Pemuda itu dan yang lainnya, termasuk pelayan, langsung ditarik ke depannya. Apa yang baru saja kamu gumamkan? Ningki berkata dengan ringan. Pemuda itu dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Baru saja, mereka merasakan aura agung yang setidaknya berada di atas alam Nas Jensol. Tria di depannya adalah seorang kultifator formasi jiwa. Setelah beberapa saat terkejut, pemuda itu langsung bereaksi dan menatap Ningki. Jangan kira aku akan takut padamu hanya karena kau seorang kultifator formasi jiwa. Kau menghalangi jalanku, jadi apa salahnya aku mengatakan beberapa patah kata? Dari mana asalmu? Apakah kamu tahu peraturan negara Taihao? Apakah dia benar-benar mengira dia bisa mengamuk di sini? Kurang pengetahuan. Senior, jangan membuat masalah. Cepat pergi. Pelayan itu mencoba membujuknya. Apa yang telah kulakukan? Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menamparkan pemuda itu. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebabkan wajah pemuda itu membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan itu tepat, sehingga pemuda itu tidak terlempar keluar dan tidak bunuh diri. Jika Anda ingin bicara tentang menimbulkan masalah, sekaranglah saatnya. Ningki menatap pelayan itu dan tersenyum. Pelayan itu tidak menyangka Ningki benar-benar berani memukulnya. Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru berbalik dan berteriak, pemilik toko. Seorang pria parubaya berjalan tergesa-gesa. Tubuhnya memancarkan aura pembentukan jiwa. Ketika dia melihat wajah Tuan Mudalin yang bengkak, ekspresinya langsung berubah. Dia bergegas maju dan berkata, Tuan Mudalin, apa yang terjadi padamu? Dia menatap pelayan itu, apa sebenarnya yang terjadi? Pelayan itu buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi. Sewaktu mereka berbincang, banyak petani di sekitarnya berhenti untuk menonton. Bukankah dia Tuan Muda dari keluarga Gubernur Lin? Ya, itu dia, seseorang menamparnya di jalan. Saya khawatir orang yang menamparnya itu dalam masalah. Saya tidak tahu dari mana kultifator ini berasal. Mungkin dia tidak tahu aturan negara Taihao. Wajar saja jika dia dirugikan. Semua orang berbisik satu sama lain. Tuan Mudalin akhirnya bereaksi dan sangat malu dan marah. Dia membawa tamu dari jauh hari ini, tetapi sebelum dia bisa tampil, dia dipermalukan di jalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mendengar penuturan pelayan itu, si penjaga toko segera menatap Ningki dan berteriak dingin, cepat minta maaf pada Tuan Mudalin. Jika Tuan Mudalin murah hati, Anda dapat lolos dari malapetaka ini. Jika tidak, Anda akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Meminta maaf. Untuk apa aku perlu dia meminta maaf. Karena dia berani menamparku di jalan, dia seharusnya tidak takut di penjara. Penjaga toko, utuslah seseorang untuk memberitahu ayahku dan minta dia membawa orang untuk menangkap pencuri ini. Tuan Mudalin menatap Ningki dengan penuh kebencian. Baiklah, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Gubernur Lin. Penjaga toko itu segera mengangguk. Tepat saat dia hendak memberi instruksi kepada bawahannya, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arah mereka dengan tatapan tajam. Dia tertegun sejenak, lalu segera meninggalkan Tuan Mudalin, Ningki, dan yang lainnya dan pergi untuk menyambut sosok itu. Salam, Pejabat Tingki Ho. Setelah penjaga toko itu sampai di depan sosok itu, dia memperlihatkan ekspresi mengjilat di wajahnya. Eh, apakah itu Ho King, murid langsung dari Dewa Abadi Jiang dari kediaman Pangeran Su? Kapan dia kembali ke ibu kota? Melihat auranya, sepertinya kultifasinya telah meningkat lagi. Di masa depan, dia mungkin akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa sempurna. Semua orang menatap Ho King dengan mata berbinar. Melihat ini, Tuan Mudalin bergegas maju. Saudara Ho King. Teman-teman yang dibawanya tentu saja juga tahu siapa Ho King. Satu demi satu, mereka maju dan memberi hormat sambil mengepalkan tangan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan kagum saat menatap Ho King. Ho King menatap Ningki, lalu menatap Tuan Mudalin dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum tipis, apa yang terjadi? Saudara Ho King, saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Dia tidak tahu aturan ibu kota. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, tetapi dia malah menyerang saya di jalan dan menamparkan saya. Tuan Mudalin menunjuk Ningki dan berkata dengan penuh kebencian. Ho King menganggup pelan lalu tersenyum pada Ningki sambil mengepalkan tangannya. Tuan, dia bilang kau menamparnya. Benarkah? Tuhan, Tuhan. Tuan Mudalin hampir tersedak. Penjaga toko, pembantu, dan yang lainnya juga terkejut dan berkeringat dingin. 4.416. Mengapa Ho King memanggilnya Tuan? Keterkejutan semua orang terungkap jelas dalam kata-kata mereka. Ningki menatap Ho King dan berkata sambil tersenyum tipis, aku memang menamparnya. Iya. Ho King mengangguk sambil tersenyum dan menatap Tuan Mudalin. Jika kamu ingin membalas tamparan, pukul di sini saja. Ho King menunjuk wajahnya sendiri. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Apa latar belakang kultifator ini? Bagaimana dia bisa dilindungi oleh murid sejati dewa abadi Jiang, pengudusan tempat tinggal Pangeran Su, dan ahli integrasi Dao Ho King? Saudara Ho, aku tidak berani. Ini sebenarnya salah paham. Tuan Mudalin tergagap, wajahnya memerah. Memang benar ayahnya adalah Hakim Prefektur, tetapi dibandingkan dengan Pangeran Su, ayahnya hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Sekelompok pria dan wanita muda yang dibawa Tuan Mudalin tidak berani menatap Ningki, takut mereka akan terlibat dalam kesalahpahaman ini. Karena ini salah paham, pergilah. Ho King tersenyum. Iya-iya-iya. Tuan Mudalin menganggup berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama teman-temannya, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kakak Lin, di ibu kota benar-benar ada naga dan harimau yang bersembunyi, seorang wanita di belakang Tuan Mudalin mendesah setelah berlari cukup jauh. Ekspresi Tuan Mudalin tidak terlihat begitu baik. Setelah beberapa saat terdiam, dia perlahan menenangkan diri dan mendesah. Air di ibu kota memang dalam. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan bertemu naga sejati atau bahkan naga banjir. Kita harus berpikir dua kali sebelum pergi ke restoran Immortal Advent di masa mendatang. Penjaga toko dan pelayan berdiri di sana dengan linglung. Ho King melirik mereka. Tanpa menunggu mereka berbicara, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan, saya juga punya halaman di ibu kota. Datanglah dan menginaplah di tempat saya. Restoran Immortal Riffle ini hanya melayani beberapa kultifator. Dengan status bangsawan Tuan, restoran ini tidak layak. Wajah pemilik toko dan pelayan itu tampak membara. Mereka tidak berani berbicara dan hanya bisa menyaksikan Ningki dibawa pergi oleh Ho King. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di halaman yang disebutkan Ho King. Halaman itu juga berada di pusat ibu kota yang ramai. Ada banyak pelayan dan pembantu di halaman itu. Ketika Ho King dan Ningki tiba, seorang lelaki tua yang tampak seperti pembantu rumah tangga segera datang untuk menyambut mereka. Lelaki tua ini tampak berbeda dari orang-orang biasa. Kepalanya besar, tetapi tubuhnya ramping. Ada dua tanduk di dahinya yang tampaknya belum tumbuh sepenuhnya. Jelaslah bahwa dia bukan manusia. Tuanku, Anda telah kembali. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Ini tamu terhormatku. Nanti, saat aku dan dia ada di sini, keboleh memanggilnya Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Ho King tersenyum. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia segera menatap Ningki dan mengepalkan tinjunya. Tuan, terima kasih kembali. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah mereka berdua memasuki halaman, Ho King membubarkan para pelayan dan berkata dengan suara rendah, selama periode waktu ini, berbagai faksi sudah mencari orang yang dicari Tuanku. Apa reaksi mereka? Sebenarnya, kamu tidak perlu menunjukkan dirimu hari ini. Jika memang begitu, aku khawatir mereka sudah tahu keberadaanku. Ningki tersenyum tipis. Dalam situasi seperti itu, murid ini tidak bisa hanya melihat Milord dipermalukan. Ho King berkata dengan serius. Setelah jeda, dia melanjutkan, setiap orang punya reaksi yang berbeda. Menurutku reaksi Tuan Wen Sing agak aneh. Bagaimana dengan pegunungan Moke? Ningki tertawa. Tuan sudah mengirim pesan untuk menanyakan. Dalam beberapa hari, dia akan tiba di ibu kota secara langsung. Tatapan serius muncul di mata Ho King. Ningki merenung dan mengangguk. Sementara itu, ekspresi Tuan Wen Sing langsung berubah agak serius ketika dia mengetahui apa yang terjadi di luar restoran Immortal Riffle dari bawahannya. Bawahannya tidak hanya menjelaskan keseluruhan prosesnya, tetapi mereka juga memperoleh potret Ningki. Penampakan ini, ekspresi terkejut muncul di mata Tuan Wen Sing. Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas meninggalkan kediaman. Tuan Wen Sing. Tuan Wen Sing. Para pengawal istana satu persatu menyambutnya. Dalam keadaan normal, Tuan Wen Sing mungkin akan menanggapi dengan sabar. Namun, saat ini, dia hanya tergesa-gesa dengan ekspresi serius. Statusnya di ibu kota juga cukup istimewa. Selain sebagai ahli integrasi Dao, dia juga berhubungan baik dengan banyak tokoh penting di istana dan bisa langsung masuk ke istana. Tempat yang dituju Tuan Wen Sing sangat terpencil di dalam istana. Sepertinya tempat ini sudah lama tidak dikunjungi. Meskipun tanahnya bersih, tidak ada tanda-tanda penghuni. Hanya Aula sepi yang berdiri di hadapannya. Seorang kasim tua yang sedang membersihkan tiba-tiba keluar dari Aula dan menatap Tuan Wen Sing dengan ekspresi bingung. Tuan Wen Sing, mengapa Anda ada di sini hari ini? Kasim tua itu membungkuk sedikit setelah Tuan Wen Sing masuk. Kemudian, dia bertanya dengan ekspresi bingung. Tuan Wen Sing tidak menanggapinya dan langsung berjalan ke Aula. Melihat ini, Kasim tua itu tersenyum dan tidak marah. Dia mengikutinya ke Aula. Ada sebuah patung di Aula itu. Patung tersebut menggambarkan seorang wanita dengan penampilan yang hidup dan tampak nyata. Wanita ini adalah permaisuri agung pertama dari negara Taihao, permaisuri agung Taihao. Tuan Wen Sing membungkuk hormat ke arah patung permaisuri agung Taihao. Kemudian, dia perlahan berjalan melewati patung itu dan tiba di belakangnya. Ada sebuah relief di belakang patung tersebut. Di dalam relief tersebut terdapat gunung yang tinggi dan air yang mengalir. Di puncak gunung tersebut terdapat sebuah pavilion. Di pavilion, tiga orang duduk dan berdiskusi tentang Dao. Salah satunya adalah permaisuri agung Taihao. Dua lainnya adalah seorang pemuda dan sosok yang wajahnya tidak diukir. Ini karena punggung sosok itu menghadap Tuan Wen Sing. Tatapan Tuan Wen Sing tertuju pada pemuda itu. Dia menatapnya tanpa berkedip. Waktu berlalu dengan lambat. Kasim tua itu memegang sapu dan berdiri di belakang Tuan Wen Sing. Dia juga memperhatikan dengan diam. Setelah beberapa waktu, wajah Tuan Wen Sing perlahan-lahan menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah keterkejutan itu, perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan dan ketidakpercayaan. Tuan Wen Sing. Kasim tua itu mengernyit sedikit. Dia, bagaimana mungkin dia, Tuan Wen Sing bergumam pada dirinya sendiri. Siapa ini? Ekspresi wajah Kasim tua itu berangsur-angsur berubah dingin. Naga, pembunuh naga sempurna abadi. Suara Tuan Wen Sing masih mengandung sedikit ketidakpercayaan. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri lagi. Itu hanya kebetulan, kan? Mereka mirip sekali. Dragon Slayer Perfected Immortal telah menghilang selama bertahun-tahun. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Dragon Slayer Perfected Immortal. Kasim tua itu berkata dengan dingin, omong kosong apa yang kau bicarakan. Tuan Wen Sing akhirnya sadar kembali. Ia menyingkirkan ekspresi terkejut di wajahnya dan perlahan menoleh ke arah Kasim tua itu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kasim tua itu menatap Tuan Wen Sing dengan tenang. Tiba-tiba, aura di tubuhnya mulai berfluktuasi. Kadang-kadang, jejak aura bocor keluar, tetapi itu jauh melampaui tahap integrasi dao. Tuan Wen Sing diselimuti oleh aura ini. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menyentuh dinding yang dingin. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin kamu, seorang dewa sempurna? Apa maksudmu dengan Dragon Slayer Perfected Immortal? Kata Kasim tua itu dengan dingin. Tuan Wen Sing terdiam beberapa saat sebelum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak mengerti mengapa seorang abadi sejati menyamar sebagai Kasim dan bersembunyi di istana. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menjawab pertanyaan pria itu, hidupnya akan dalam bahaya. 4.417 Se-senior Ekspresi Tuan Wen Sing menjadi sangat hormat. Setelah menenangkan diri dari keterkejutannya, dia segera mengatur kata-katanya dalam benaknya dan berkata perlahan, senior, beginilah adanya. Murid abadi Jiang yang sempurna, Ho King, meminta Raja Su untuk membantu menemukan seorang wanita. Nama wanita ini adalah Xi Yun. Aku agak ragu karena istri guru Jiang yang sempurna abadi juga memiliki nama ini. Kasim tua itu menyipitkan matanya. Lanjutkan. Iya, senior. Tuan Wen Sing menganggup cepat. Belum lama ini, seorang kultifator berkonflik dengan putra Hakim Lin di restoran Immortal Riffle. Seharusnya itu merupakan konflik biasa, tetapi Ho King muncul dan sangat hormat kepada kultifator itu, bahkan memanggilnya sebagai tuan. Setelah menerima berita itu, aku memperhatikan kultifator itu. Namun, dia tampak persis seperti naga yang membunuh dewa abadi yang sempurna di mural itu. Persis sama. Tubuh Kasim tua yang sedikit bungkuk itu perlahan tegak. Auranya melonjak lagi, menyebabkan Tuan Wen Sing semakin terkejut. Di mana petani itu sekarang? Kasim tua itu bertanya. Dia tinggal di kediaman Ho King. Tuan Wen Sing berkata tergesa-gesa. Kasim tua itu berbalik dan melangkah maju. Sosoknya langsung menghilang di depan Tuan Wen Sing. Tuan Wen Sing baru sadar setelah menarik nafas beberapa kali. Ekspresinya sangat serius. Seorang dewa sempurna menyamar sebagai Kasim dan bersembunyi di istana. Pasti ada tujuan yang tidak diketahui. Yang paling menakutkan adalah dia tahu nama semua dewa sempurna di dunia, tetapi dia tidak mengenal Kasim tua itu. Bagaimana dia menyembunyikannya begitu lama? Seorang abadi yang sempurna yang tidak pernah muncul. Bagaimana itu mungkin? Setelah merenung sejenak, Tuan Wen Sing berbalik dan melihat lagi mural itu, lalu bergegas meninggalkan Ola. Dia tidak meninggalkan istana, tetapi pergi menemui Kaisar Negara Taihao. Setelah melewati beberapa lapis penjagaan, Tuan Wen Sing berhasil melihat seorang pria paruh baya berpakaian linen putih. Wen Sing, aku mendengar dari bawahanku bahwa kamu memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Pria paruh baya itu tersenyum tipis. Tuan Wen Sing tidak berani lalai. Orang di depan mereka adalah Kaisar Negara Taihao. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan jika berbagai dewa sejati melihatnya, mereka tidak akan berani berpura-pura karena dia juga merupakan dewa sejati yang kuat. Dia memiliki umur yang tak terbatas dan dia telah memimpin negara Taihao selama 5.000 tahun. Yang mulia, saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Mungkin ada hubungannya dengan hilangnya permaisuri Taihao. Tuan Star berkata dengan suara rendah. Ekspresi acu-ta-acu pria paruh baya itu sedikit berubah. Dia menatap Tuan Wen Sing dan berkata perlahan. Ini ada hubungannya dengan hilangnya permaisuri Taihao. Tahukah Anda seberapa luas implikasi dari apa yang Anda bicarakan? Permaisuri Taihao telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika saya tidak salah, dia pasti sudah bereinkarnasi sejak lama. Apakah yang mulia ingat pembunuh naga abadi sejati? Tuan Star berkata dengan suara rendah. Aku ingat. Dia adalah teman baik permaisuri Taihao, dan dia adalah salah satu dewa sejati pertama yang memahami seni abadi, maha kuasa. Permaisuri Taihao pernah berkata bahwa dia memiliki peluang lebih besar daripada dirinya untuk menembus penghalang terakhir dan mengambil langkah yang belum pernah diambil siapapun sebelumnya. Sayangnya, dia tidak berhasil mengambil langkah itu pada akhirnya. Masih ada beberapa dewa sejati di dunia, dan mereka semua adalah murid sekte luar yang diajarinya dengan santai. Pria paruh baya itu berkata dengan acuh-ta-acuh. Aku melihat pembunuh naga abadi sejati. Ekspresi Tuan Wen Sing sangatlah rumit. Kamu menonton True Immortal Dragon Slayer. Apakah Anda sedang mengalami semacam ilusi, atau apakah Anda baru saja minum pil yang salah? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Yang mulia, saya pergi ke mural itu dan membandingkannya. Mural itu benar-benar mirip dengan True Immortal Dragon Slayer. Tidak hanya itu, ada dewa sejati yang tersembunyi di istana. Tuan Wen Sing menceritakan kepadanya tentang pertemuannya. Ekspresi pria paruh baya itu menjadi lebih serius. Ada dewa sejati tak dikenal yang tersembunyi di istana. Bagaimana mungkin? Dia adalah dewa sejati, dan istana itu dipenuhi dengan mantra-mantra yang membatasi. Hampir mustahil bagi dewa sejati untuk bersembunyi di istana tanpa dia sadari. Jika tidak, bangsa Tae Hao akan diambil alih oleh beberapa dewa sejati yang ambisius. Setelah merenung beberapa saat, pria paruh baya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, karena masalah ini terkait dengan Ho King, sebaiknya kamu lebih memperhatikannya. Kudengar dewa sejati jiang akan datang ke ibu kota. Jika saatnya tiba, undang dia ke istana. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Iya. Tuan Wen Sing mengangguk. Seorang lelaki tua berdiri di luar kediaman Ho King. Ekspresinya terus berubah. Ada keraguan, ketakutan, dan keraguan. Rumah Ho King tentu saja dijaga oleh para penjaga. Tindakan lelaki tua itu sangat mencurigakan dan dengan cepat diketahui oleh para penjaga. Tanpa disadari, mereka telah mengepung lelaki tua itu. Orang tua, apakah kau kenal Tuan Ho? Salah satu penjaga bertanya dengan suara berat. Saya tidak mengenalnya. Berbagai ekspresi di wajah lelaki tua itu menghilang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu tidak mengenalnya, mengapa kamu berlama-lama di depan kediamannya? Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata. Apakah ada tamu yang datang ke rumah Anda baru-baru ini? Orang tua itu bertanya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apa motif Anda? Para penjaga menjadi waspada dan menatap lelaki tua itu. Saya mungkin kenal tamu di kediaman Anda, tetapi saya tidak yakin. Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa rupanya? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Para pengawal saling memandang dan salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan pergi dan bertanya kepada Tuan Ho. Tunggu di sini. Lupakan saja. Aku akan langsung masuk. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berjalan memasuki kediamannya. Para penjaga menjadi marah saat melihat itu. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka melihat aura mengerikan terpancar dari lelaki tua itu. Aura itu menekan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Aura ini bahkan lebih mengerikan dari Tuan Ho mereka. Seorang abadi yang sempurna. Kelompok penjaga itu terkejut. Orang tua yang tidak mencolok ini sebenarnya adalah seorang ahli abadi sejati. Apakah dia benar-benar mengenal tamu yang diundang kembali oleh Tuan Ho? Lelaki tua itu perlahan melangkah masuk ke dalam rumah. Beberapa orang melihat bahwa dia tidak dikenal dan ingin maju untuk bertanya, tetapi mereka langsung dihalangi oleh auranya. Kemanapun dia lewat, semua orang tampak seolah-olah titik akupuntur mereka telah disegel, dan mereka tidak dapat bergerak. Fenomena seperti itu dengan cepat membuat orang-orang di Istana Markis bereaksi. Hawking berdiri di belakang ningki dan menatap lelaki tua yang berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka berdua dikelilingi oleh banyak pelayan, pembantu, dan penjaga kediaman. Mereka semua tampak terkejut. Ada seseorang di ibu kota yang berani memaksa masuk. Itu adalah keabadian yang sempurna. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Hawking tidak berubah. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan, dengan kekuatanmu, bisakah kau menghadapinya? Selama Anda dapat menundanya, ibu kota akan bereaksi. Saya akan mencobanya. Ningki tersenyum tipis. Dia juga ingin melihat apakah seorang dewa abadi yang sempurna dapat menjadi ancaman baginya di dunia bawah. Atau lebih tepatnya, jika Tasbibuda dapat menarik orang ini ke alam bawah. Lelaki tua itu berjalan cepat ke suatu tempat yang jaraknya kurang dari lima belas kaki dari mereka berdua. Matanya menatap tajam ke arah Ningki. Ningki tiba-tiba menyerah pada ide untuk menyerang. Tatapan mata lelaki tua itu sangat aneh. Dia tidak bisa memastikannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada niat jahat. Tuan-tuan. Orang tua itu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara serak. 4.418. Menguasai. Wajah Hawking menunjukkan sedikit keheranan. Yang lain juga menatap lelaki tua itu dengan heran. Guru lelaki tua itu jelas sedang berbicara dengan tamu terhormat gurunya. Mungkinkah ahli yang menakutkan dengan aura dewa sejati ini adalah murid tamu terhormat yang diundang oleh gurunya? Lalu, bukankah kekuatan tamu terhormat ini adalah? Tetua, siapakah Anda? Ningki terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bicara perlahan. Bahkan suara mereka sama saja. Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Ia kemudian berlutut perlahan di tanah dan berkata dengan suara rendah, Nalan Wuji, murid terlantar dari sekte Immortal Splendid, memberi salam kepada guru. Meskipun dewa sejati berlutut, aura yang terpancar dari tubuhnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, aura itu memberi dampak yang lebih besar pada indera setiap orang. Tidak heran tuanku berkata bahwa kita harus memanggilnya, tuanku, saat dia ada, seseorang pun tersadar. Tutup tempat ini. Ningki menatap Hawking. Hawking menganggup pelan dan berteriak pelan, rumah besar ini disegel. Tidak seorang pun diizinkan keluar. Kalian semua, mundur. Iya. Semua orang buru-buru menjawab dan meninggalkan tempat itu. Markis Manor juga telah memasuki kondisi terkunci, menolak menerima tamu atau keluar. Hanya Hawking dan lelaki tua yang berlutut di tanah yang tersisa di samping Ningki. Kamu mengatakan bahwa aku adalah gurumu, tetapi aku hanyalah seorang kultifator integrasi Dao dan kamu adalah seorang dewa sempurna. Ningki berkata dengan ringan. Guru telah bereinkarnasi dan ingatannya belum pulih. Wajar jika dia tidak mengenali murid yang ditinggalkan. Orang tua itu berbisik. Hawking sedikit mengernyit. Ningki adalah reinkarnasi dari Grandmaster-nya. Jika orang di depannya juga murid Grandmaster-nya, bukankah itu akan menjadi paman bela diri atau paman bela diri? Mengapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Dengan pikiran itu, Hawking segera menyuarakan keraguannya dan menatap lelaki tua itu dengan curiga. Gurumu, Jiang Haolong, masuk ke sekte setelah aku. Tentu saja, kau belum pernah melihatku sebelumnya. Dia hanyalah murid luar. Apa haknya untuk mengetahui keberadaanku? Orang tua itu menatap Hawking dengan pandangan meremehkan. Jiang Haolong yang dibicarakannya adalah salah satu ahli Dao ekstrim saat ini, Jiang Zensian. Namun, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Hawking tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ningki merasa jika lelaki tua di depannya tidak berbohong, maka dia bisa menceritakan semua hal yang tidak dapat diingatnya. Kamu tidak perlu berlutut, bangun dan bicaralah. Kata Ningki. Nalan Wuji tidak berdiri. Ia berkata perlahan, guru, murid ini tidak berbakti dan secara tidak sengaja membocorkan rahasia, yang menyebabkan guru dan istri guru terpisah oleh hidup dan mati. Murid ini akan berlutut saja. Ningki berkata dengan ekspresi aneh, jadi, kamu tahu penyebab kematianku di kehidupan sebelumnya. Nalan Wuji terdiam beberapa saat sebelum dia menganggup perlahan. Bagaimana aku mati di kehidupanku sebelumnya? Dan, tempat seperti apakah sekte abadi mulia itu? Ceritakan padaku secara rincin. Kata Ningki. Nalan Wuji berkata dengan suara rendah, Tuan, sekte mulia abadi dulunya adalah salah satu sekte abadi terkuat di dunia ini selain kerajaan Taihao. Pada masa itu, ada tiga dewa sempurna yang paling dekat dengan alam penghancur kekosongan. Yang pertama adalah Permaisuri Taihao, yang kedua adalah penguasa langit purba, dan yang ketiga adalah kaisar pembunuh naga. Ia juga dikenal sebagai dewa sejati pembunuh naga. Permaisuri langit agung pasti bukan aku, kan? Ningki berkata dengan suara rendah. Tentu saja tidak, Nalan Wuji tertegun sejenak sebelum ia segera menggelengkan kepalanya. Guru adalah kaisar pembunuh naga. Sekte kemasan abadi didirikan oleh guru. Akan tetapi, setelah guru meninggal, Permaisuri Taihao menghilang, dan penguasa langit purba berhasil menerobos alam penghancur kekosongan, sekte kemasan abadi terpecah dan dimangsa oleh yang lain. Saya khawatir selain Jiang Haolong dan para pengikutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui keberadaan sekte kemasan abadi. Jiang Haolong memiliki rekan murid. Mereka juga murid-muridku. Mata Ningki berkedip. Mereka adalah sekelompok murid luar, pengkhianat. Jika mereka tidak membocorkan keberadaan guru, bagaimana mungkin dewa sempurna lainnya menginginkan keberadaan guru dan menyebabkan guru gagal menembus alam pemecah kekosongan. Nalan Wuji menggertakan giginya. Ekspresi Hawking tampak aneh. Mungkinkah gurunya adalah penyebab kematian guru besarnya? Hati-hati. Ningki mengerutkan kening. Momong-momong, beritahu aku di mana istri gurumu. Tuan, keberadaan istri Tuan tidak menentu sejak Tuan meninggal. Tidak ada yang tahu di mana dia. Saya sudah berusaha mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya. Nalan Wuji berkata dengan rasa bersalah, Saat itu, jika aku tidak secara tidak sengaja memberitahu temanku bahwa guru dan dua dewa sempurna lainnya menemukan tanah harta karun dewa kuno dengan rahasia menerobos alam pemecah kekosongan, semua dewa sempurna di dunia tidak akan diam-diam bergandengan tangan. Saat itu, guru, permaisuri Tai Hao, dan penguasa asal primordial sepenuhnya siap dan pergi ke tanah harta karun dewa kuno, berniat untuk menerobos alam pemecah kekosongan dan menerobos alam terakhir dari keabadian sempurna. Namun, Jiang Haolong dan pengkhianat lainnya disuap oleh dewa sempurna tersebut. Dengan kerja sama mereka, guru dan dua dewa sempurna lainnya menemukan mereka pada saat kritis, dan pertempuran pun terjadi. Ketika aku mendengar berita itu, guru sudah meninggal, permaisuri Tai Hao tidak ditemukan dimanapun, dan hanya satu dari dewa sempurna yang selamat. Ada pusaran air di langit di atas tanah harta karun dewa kuno. Dewa sempurna yang masih bernapas menunjuk ke pusaran air dan berkata, dewa asal primordial, sebelum dia meninggal. Begitulah cara aku menduga bahwa dewa asal primordial telah menembus alam pemecah kekosongan. Setelah itu, aku membawa tubuh guru kembali ke sekte abadi. Istri guru, dia, dia tidak mau percaya bahwa guru telah meninggal. Selama seratus tahun, dia menggunakan segala macam seni rahasia, mencoba membangunkan guru. Dia bahkan pergi ke dunia bawah sendiri. Namun kemudian, Jiang Haolong dan yang lainnya semuanya menjadi dewa sejati, dan dalam serangan mendadak, mereka menghancurkan mayat guru, sehingga harapan istri guru pun sirna. Pada saat itulah murid tersebut mengetahui bahwa Jiang Haolong dan yang lainnya adalah pengkhianat terbesar dari sekte abadi yang mulia. Pada waktu itu, kau sudah menjadi dewa abadi yang sempurna. Ningki berkata dengan tenang. Iya, tetapi saya dikeluarkan dari sekte dan tidak dapat membantu tepat waktu. Pada saat saya mengetahui hal ini, sekte Immortal Splendid telah hancur total, dan Jiang Haolong dan yang lainnya telah mengamankan posisi mereka sebagai dewa sempurna. Saya tidak sebanding dengan mereka ketika mereka bergabung, jadi saya hanya bisa bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Sekarang guru sudah kembali, mereka pasti akan gemetar ketakutan saat mengetahui hal itu. Mata Nalan Wuji menampakkan jejak kebencian yang mendalam saat dia berbicara. Jika bukan karena Jiang Haolong dan yang lainnya, bagaimana gurunya bisa mati? Jika apa yang kau katakan itu benar, maka orang yang paling diuntungkan dari semua ini adalah penguasa asal primordial, yang telah berhasil menembus alam penghancur kekosongan. Ningki berkata sambil tersenyum. Penguasa asal mula primordial. Nalan Wuji tertegun, dan tanpa sadar berkata, Guru, Anda sangat dekat dengan permaisuri Taihao dan penguasa asal mula primordial. Tidak peduli seberapa dekat Anda, dalam menghadapi keuntungan, bahkan kerabat terdekat pun bisa menjadi musuh. Menurut apa yang Anda katakan, seperti apa tingkat kultifasi Jiang Haolong dan yang lainnya saat itu. Kata Ningki. Menggabungkan Dao, kata Nalan Wuji. Karena itu adalah fusing Dao, bahkan jika mereka bekerja sama dari dalam, itu tidak akan berpengaruh apapun. Jika itu adalah Lord of Primordial Origin, itu akan berbeda. Namun, ingatanku belum pulih, jadi aku tidak yakin. Sekarang, aku hanya ingin menemukan istri Tuanmu. Ningki tersenyum. Murid, mengapa kamu menyegel rumah itu? Tiba-tiba, terdengar suara berat dari luar. Hawking menatap Ningki dan berkata, Tuanku ada di sini. 4.419. Jiang Haolong ada di sini. Mata Nalan Wuji berbinar dengan seringai. Mengapa kamu tidak bangun? Kata Ningki. Iya Tuan. Nalan Wuji segera berdiri dan berjalan di belakang Ningki. Dia bisa berlutut, tetapi tidak di depan Jiang Haolong. Tak lama setelah suara itu terdengar, sesosok tubuh perlahan masuk. Pendatang baru itu berjalan dengan anggun, dan auranya luar biasa. Dia pertama kali melirik Hawking, lalu Nalan Wuji. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi dia tidak mengenali Nalan Wuji. Kemudian, tatapannya jatuh pada Ningki. Apa yang dilihatnya membuat ekspresi Jiang Haolong langsung membeku. Tubuhnya berhenti di tempatnya. Wajah itu sering muncul dalam mimpinya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia benar-benar akan melihatnya di dunia nyata. Jiang Haolong, pengkhianat sekte mulia abadi, mengapa kau tidak berlutut di hadapan gurumu? Nalan Wuji berkata dengan dingin. Benar sekali. Bahkan jika dia bereinkarnasi, mustahil baginya untuk memiliki ingatan masa lalu dan kultifasinya. Ekspresi wajah Jiang Haolong melembut, dan dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia melirik Nalan Wuji dan bertanya, dan siapa kamu? Namaku Nalan Wuji, murid terlantar dari sekte mulia abadi. Nalan Wuji berkata dengan tenang. Jiang Haolong terkejut, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kamu belum mati. Mati, beraninya aku mati tanpa melihat kembalinya guru. Di tempat itu, Wuji mencibir. Ekspresi Jiang Haolong menegang lagi ketika dia memikirkan identitas Nalan Wuji. Dia tanpa sadar melirik Ningki dari sudut matanya. Guru, ini memang Grandmaster. Houking tersenyum. Grandmaster telah kembali dari alam baka. Jiang Haolong tidak mengerti mengapa Houking bersama Nalan Wuji, dia juga tidak mengerti bagaimana Houking bisa menghubungi Nalan Wuji. Namun, dia perlahan-lahan memahami beberapa hal, dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Jiang Haolong menatap Ningki dan berkata perlahan, kau benar-benar mirip dengan guruku, pembunuh naga abadi sejati. Namun, meskipun kau adalah reinkarnasinya, kau bukanlah dia sekarang. Guru adalah guru. Dengan kekuatan guru, cepat atau lambat ingatannya akan kembali. Karena kau sudah datang hari ini, kami jadi tidak perlu repot-repot melakukan perjalanan lagi. Dulu, kau memimpin orang-orangmu untuk mengkhianati Tuhan dan menyebabkan kematiannya. Kau anak yang tidak berbakti dan tidak tahu malu. Sudah saatnya melunasi hutang ini dengan benar hari ini. Nalan Wuji berkata dengan dingin. He he, aku mengkhianati guru. Sebenarnya, Anda dapat mengatakannya seperti itu, tetapi kenyataannya, Primordial Origin Lord lah yang pertama kali menemukan saya dan meminta saya untuk memberitahunya. Dengan tingkat kultifasiku saat itu, aku tidak bisa menolak Dewa Primordial asal Primordial. Jika aku menolak, aku akan mati. Lebih jauh lagi, meskipun aku telah mencapai integrasi dao di Sekte Kemegahan Abadi, aku masih seorang murid Sekte Luar. Guru tidak pernah menatap mataku, tetapi penguasa Primordial asal Primordial berjanji untuk menerimaku sebagai murid pribadinya. Dia hanya seorang utusan. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Haolong berkata dengan tenang. Penguasa Primordial asal mula, Nalan Wuji tanpa sadar melirik Ningki. Gurunya benar, ada bayangan penguasa Primordial asal mula. Saat itu, dua sosok berjalan masuk satu demi satu. Itu adalah seorang wanita, seorang pendeta tau. Kalian juga ada di sini. Nalan Wuji menyipitkan matanya. Jiang Haolong pasti sudah merasakan sesuatu sebelum datang ke sini, kalau tidak, dia tidak akan memanggil adik laki-laki dan adik perempuannya. Keduanya juga termasuk dewa sempurna di dunia, tetapi Nalan Wuji tidak menganggap mereka serius. Ada dewa sempurna yang kuat dan lemah, dan hanya dia yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Ketika mereka berdua melihat Ningki, ketakutan melintas di mata mereka. Namun, mereka menghela nafas lega ketika mereka ingat bahwa Jiang Haolong juga ada di sini. Tatapan mata Houking tampak serius. Paman guru dan paman gurunya juga ada di sini, totalnya ada tiga dewa sempurna, sementara pihak mereka hanya memiliki satu dewa sempurna. Selain itu, ada beberapa dewa sempurna lainnya di ibu kota. Jika mereka berada di pihak Jiang Haolong, kemungkinan besar mereka akan kalah kali ini. Nalan Wuji, karena kamu pernah menjadi muridku, sebaiknya kamu pergi sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Haolong berkata dengan tenang. Kau adalah teman seperguruanku. Meskipun aku dikeluarkan, aku pernah menjadi murid dalam. Kau hanya murid luar. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Nalan Wuji mencibir dan perlahan berjalan menuju Jiang Haolong dan yang lainnya. Auranya meroket. Dalam sekejap, auranya menyelimuti seluruh kediaman Markis. Mata Jiang Haolong berkedip karena terkejut. Kau dekat dengan kakak senior. Wanita itu dan pendeta Tao menatap Jiang Haolong dengan ketakutan di mata mereka. Auranya sangat dekat dengan level permaisuri Tai Hao, dewa pembunuh naga sempurna, dan penguasa Tao primordial. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Tuan, Anda benar-benar bias untuk memberinya warisan sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai level ini? Jiang Haolong menatap Ningqi dengan ekspresi bingung. Ingatanku belum pulih. Aku tidak pantas dipanggil Tuan. Ningqi berkata dengan tenang. Benar sekali. Kau juga tidak pantas menjadi Tuanku. Kaisar Tai Hao, mengapa kau belum bertindak? Kerajaan Tai Haomu telah disembunyikan oleh dewa abadi yang sempurna selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kamu telah mengabaikan tugasmu. Jiang Haolong berkata dengan tegas. Dalam sekejap, hujan emas tiba-tiba turun dari langit. Orang-orang di ibu kota mendongat dan terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah hujan emas, melainkan pedang emas. Pedang-pedang itu padat dan menakutkan. Pedang emas itu berubah menjadi formasi pedang dan memancarkan aura mengerikan yang langsung menekan nalan wuji. Kemudian, Tuan Wen Sing dan seorang pria parubaya perlahan muncul di kehampaan. Ada beberapa sosok berdiri di belakang pria parubaya itu dan mereka semua menatap nalan wuji dengan heran. Kapan kah dewa sempurna seperti itu muncul di ibu kota? Auranya jauh lebih kuat daripada dewa sempurna manapun yang hadir. 4.420 Tuan, ini adalah susunan pedang hujan cian yang ditinggalkan oleh permaisuri Tai Hao. Ekspresi nalan wuji akhirnya berubah serius. Di seluruh negara Tai Hao, dia tidak takut pada Kaisar Tai Hao. Dibandingkan dengan permaisuri Tai Hao, Kaisar Tai Hao saat ini jauh lebih lemah. Namun, dia agak takut dengan formasi pedang hujan cian. Bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa mundur dengan aman jika dia mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Kaisar Tai Hao, Anda membiarkan seorang dewa sempurna bersembunyi di ibu kota selama bertahun-tahun. Saya benar-benar kecewa. Jiang Haolong menatap Kaisar Tai Hao, matanya berkilat mengejek. Jiang abadi yang sempurna, sekarang bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini, ucap Kaisar Tai Hao dengan dingin. Kaisar Tai Hao berkata dengan dingin. Kemudian, tatapannya jatuh pada ningki, dan pandangan aneh melintas di matanya. Mirip, sangat mirip, namun, sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan jika sesuatu terjadi di alam Yin Agung dan semua makhluk hidup bereinkarnasi ke alam yang, itu baru enam atau tujuh tahun. Berapa banyak kultivasi yang bisa dia pulihkan dalam enam atau tujuh tahun? Pada titik ini, Kaisar Tai Hao menyipitkan matanya sedikit. Integrasi Dao Kaisar Tai Hao tersenyum dan mencibir pada Jiang Haolong, setelah bertahun-tahun, kau masih takut padanya. Kami bahkan tidak yakin apakah dia bereinkarnasi. Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia hanyalah seorang kultivator integrasi Dao. Mengapa kau takut padanya? Ekspresi wajah Jiang Haolong tiba-tiba berubah beberapa kali. Kemudian, dia berkata dengan muram, kamu juga ikut serta dalam kejadian saat itu. Kamu telah mengambil banyak sekali manfaat dari Dewa Langit Purba, jadi selesaikanlah masalah ini sebelum kamu. Ekspresi Nalan Wu Ji berubah beberapa kali. Melihat ini, Jiang Haolong mencibir, kamu pikir kamu tahu kebenarannya. Tapi sebenarnya anda tidak tahu apa-apa. Saat itu, tidak hanya Grand, Perfected Immortal Dragon Slayer yang terlibat, bahkan Permaisuri Tai Hao pun terlibat. Pada akhirnya, Penguasa Langit Primordial berhasil menghancurkan kehampaan, tetapi kita masih menyanyiakan rentang hidup kita di dunia ini. Dialah pemenang terbesar. Ekspresi Nalan Wu Ji berubah sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya menargetkan tuannya, tetapi juga mengkhianati Permaisuri Tai Hao. Semua warisan Dao Abadi di dunia dimulai dengan Permaisuri Tai Hao, tetapi para Dewa Sempurna itu malah mengkhianatinya. Sungguh jahat. Tidak perlu memberi tahu mereka begitu banyak. Kaisar Tai Hao sedikit mengernyit. Nalan Wu Ji telah menyelidiki Jiang Haolong, tetapi dia tidak tahu perannya di dalamnya. Sekarang setelah Jiang Haolong mengatakannya kata demi kata, jelas bahwa dia ingin menyeretnya bersamanya. Apa yang perlu ditakutkan? Karena aku sudah melakukannya, aku akan mengakuinya. Aku tidak takut. Aktifkan formasi pedang hujan cian dan bunuh mereka. Jiang Haolong berkata dengan tenang. Huff, mana muridmu? Kali ini, dia kembali untuk mencari Xi Yun, dan aku merasa aneh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dewa pembunuh naga benar-benar kembali dari dunia bawah. Kaisar Tai Hao berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Haolong melirik Ho King. Apakah kamu akan berdiri di sana, atau datang ke sisi guru? Guru, murid ini tentu akan mengikuti guru besar. Ho King tersenyum. Hahaha, Jiang Haolong, aku tidak menyangka bahwa meskipun kamu bukan seorang putra, muridmu ini benar-benar tahu bagaimana menghormati gurunya. Nalan Wu Ji tertawa panjang. Kemudian, aura dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak dan kekuatan khusus menyelimuti Ning Ki dan Ho King. Tuan, Ho King, aku akan mengirimmu keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Aku akan tetap tinggal untuk bertahan melawan formasi pedang Azure Rain. Aku akan menemuimu saat waktunya tiba. Suara Nalan Wu Ji terdengar di telinga Ning Ki dan Ho King. Namun, Kaisar Tai Hao tampaknya telah merasakan niatnya. Dia segera berteriak dingin, dekrit, bunuh. Seketika, pedang emas di langit menunjuk ke arah Ning Ki. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Ning Ki dan rekan-rekannya, menyebabkan aura Nalan Wu Ji terganggu. Haruskah kita membunuh atau tidak? Kaisar Tai Hao memandang Jiang Haolong. Karena dia ingin mengkhianati sekte, mari kita bunuh dia juga. Jiang Haolong berkata dengan dingin. Sastra seratus bunga. Baiklah. Aura kehancuran terpancar dari pedang-pedang itu, meletus dengan suara memekakan telinga saat menyapu ke arah Ning Ki dan kawanannya. Tatapan mata Nalan Wu Ji tampak serius. Saat hendak menjawab, tiba-tiba ia merasakan aura khusus terpancar dari tubuh Ning Ki. Sebuah manik Buddha muncul di gelabela Ning Ki. Ketika Jiang Haolong, Kaisar Tai Hao, dan rombongan melihat manik Buddha, mata mereka berkilat ngeri dan mereka berteriak tanpa sadar. Harta karun abadi kuno. Akhirnya aku tahu mengapa dia bisa keluar dari Neterward. Setelah bertahun-tahun, roh primordialnya belum musnah. Itu semua karena harta abadi kuno yang melindunginya. Tatapan serakah terpancar di mata Kaisar Tai Hao. Awalnya aku mengira harta karun ini sudah diperoleh oleh penguasa dao asal primordial dan pergi ke dunia lain. Aku tidak menyangka harta karun ini masih bersamanya. Jiang Haolong, jangan bertarung denganku kali ini. Kalau tidak, kaulah yang akan dibunuh oleh formasi pedang hujan hijau. Harta karun abadi kuno ini adalah milikku. Jiang Haolong berteriak. Dia mengabaikan formasi pedang hujan hijau dan menyerang Ningki. Kaisar Tai Hao juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang tidak terduga ini. Pihak lain bersedia mengambil risiko terluka untuk merebut barang ini. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikan pihak lainnya. Namun sedetik kemudian, segalanya berubah. Langit berubah mendung. Formasi pedang hujan hijau telah menghilang. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Kaisar Tai Hao dan rombongan. Mereka tiba-tiba muncul di suatu tempat, dan wajah mereka menampakkan sedikit ekspresi keheranan. Di mana ini? Jiang Haolong berhenti bergerak dan bingung. Ini adalah dunia bawah. Ningki menyeringai. Ini adalah Neterward. Mustahil. Neterward agung telah lenyap tanpa jejak, dan Neterward kecil berada di bawah kendali kita. Kau. Jiang Haolong berteriak tanpa sadar. Wanita dan taois itu menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Kaisar Tai Hao dan yang lainnya juga terkejut. Namun dalam waktu singkat, tatapan mereka tertuju pada ruang di antara alis Ningki secara bersamaan. Itu adalah harta karun abadi kuno. Ekspresi wajah Jiang Haolong menjadi sangat marah. Sosok Kaisar Tai Hao melintas, dan dia memimpin dewa sejati lainnya untuk berdiri di sisi Jiang Haolong. Dia berkata dengan suara rendah, itu pasti kekuatan harta karun abadi kuno. Selain kekuatan harta karun ini, bagaimana mungkin itu bisa menarik kita semua ke tempat aneh ini? Ketika dia berbicara sampai di sini, Kaisar Tai Hao berhenti sejenak, lalu dia menatap Jiang Haolong. Kita harus bekerja sama dan menghancurkannya di sini hari ini. Kalau tidak, jika dia dibiarkan bangkit, maka permaisuri Tai Hao dan penguasa Tao asal primordial tidak akan mampu menekannya di dunia ini, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Iya. Jiang Haolong mengangguk sedikit, lalu menatap Ningki dengan dingin. Kau benar-benar seperti hantu yang tidak akan pergi. Bahkan jika kau pergi ke Grand Neterward, kau masih bisa keluar dari sana. Sayangnya, tidak peduli harta sihir apapun yang kau miliki hari ini. Kau tidak sebanding dengan kami, Dewa Sejati. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Haolong tiba-tiba menunjuk ke arah Ningki, dan pedang terbang berbentuk naga emas yang tampaknya merobek kehampaan muncul di depan Ningki. Guru, hati-hati. Nalan Wuji juga menggunakan tekniknya. Namun di saat berikutnya, dia mendapati pedang terbang itu berhenti bergerak, dan hanya berhenti diam di udara. Mustahil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!